Hai dari awal ya masih bagus pertama kali latihan saya langsung dampingi di dalam layar Tau sama terdosa sameng rileks saja ikuti nababah saya biar ngga bingung Bismillahirrahmanirrahim langsung starter Oke kalau lampu indikator itu masih menyala tapi mesin sudah on tapi belum di starter putar lagi ke kanan sekali lagi eh mesin sudah hidup masih dinyalakan sebelum jalan Mas bagus atur posisi duduknya dulu mas apokannya injak pedal kopling pedal paling kiri injak mentoknya kurang maju kekurang mundur Oke dikepaskan posisinya biar duduknya nyaman tas cukup kalau sudah cukup sabuknya dipakai masukkan sampai klik Oke ya sekarang saya jelaskan dari awal ini setir posisi bahan lurus menghadap ke depan pegang setir sejajar kanan dan kiri posisi jam sembilan jam tiga jangan pegang di atas atau dibawah tapi kanan dan kiri tujuannya supaya tetap bisa menahan posisi bahan lurus Hai muter setirnya nanti stafet puter kalau tangan sudah di tengah balik lagi kalau kurang puter lagi jadi jangan hilang jadi yang muter setirnya tangan tetap di posisi kanan dan kiri kalau kamu mau lanjut muter melok kiri tangan kanan lepas tangan kiri puter atau melok kanan lepas satu puter lagi jangan hilang terus ini klakson di pencet jangan dipukul suaranya lebih keras nanti kalau kita mau mendahului atau ada hambatan di depan kita kita klakson ini sekali atau dua kali terus tuas dibawah kemudian sebelah kanan ini tuas untuk hidup lampu dorong ke atas riting kiri tarik ke bawah riting kanan dorong setengah mati ya riting dipakai setiap kali kita mau belok atau mau menerului tapi sebelum belok lihat dulu sepionnya belok kanan lihat sepion kanan belok kiri lihat sepion kiri pastikan di belakang kita dalam badan kosong sepi kalau rame tahan posisi lurus kosong baru belok riting dipasang 100 meter kurang lebih sebelum tikungan jangan pasang riting menandang oke terus ujung lampu riting diputar ke kanan sekali itu lampu kotak atau lampu senja dipakai kalau kita jalan di sore menyelang malam lampu kecil depan dan belakang akan berkedip hujan deras atau mendung putar sekali putar lagi ke depan itu dua kali putaran jalan kedepan itu lampu jarak pendek ini dipakai kalau malam hari gelap atau pas hujan beras terus tarik ke arah kemudian lampu dim tarik nyala lepas mati ini lampu dim dipakai kalau pas kita minta jalan duluan atau pas kita nyapa teman berlawanan arah atau ada kendaraan yang menghalangi jalan kita tarik sekali atau dua kali nyala dilepas mati kalau lamanya lampu dim dorong maju nah itu lampu jarak jauh nyala terus ini dipakai kalau pas kita jalan di kegelapan sepi tenggangan atau pas di tengah hutan di jarak jauh kita bisa melihat tapi kalau jalan di dalam kota atau pas banyak simpangan jangan gunakan lampu jarak jauh kasian lawan arah kita silau tarik ke atas mati puter dua kali ke belakang mati ya terus yang kiri ini enggak usah dipraktekan ini wiper ini dipakai nanti dalam kondisi hujan kalau hujan tarik sekali bergerak berhenti bergerak berhenti tarik dua kali akan bergerak lambat tarik tiga kali akan bergerak cepat terus kalau mengeluarkan air tarik aja ke ke arah kemudian airnya nyemprot air ini bercampur atau dicampur dengan cairan pembersih kaca terus yang ini saklar segitika merah saklar lampu azad atau lampu darurat dipakai dalam keadaan darurat pecah ban atau mokok di tengah jalan atau nyebrang di perempatan kita mau lurus pelan-pelan hati-hati banyak kendaraan pakai lampu darurat rating depan dan belakang akan berkedip pencet lagi mati terus yang ini AC sebelah kanan ini untuk blowernya sebelah kiri ini untuk temperaturnya kurang dingin temperatur putar ke kanan kurang kencang tekanan blower putar ke kanan terus dibawah ada tiga buah pedal pedal sebelah kanan pedal gas pedal yang paling kiri pedal koklin tiga pedal semua mobil manual sama nah sekarang kaki kanan coba latihan ngegas pelan sampai jarum gas bergerak di RPM garis dua gas pelan lebih gede gas pelan lagi dan dirasakan di handle di gendoli di gede gan di gede Carr lebih gede kanan lebih gede gede lebih gede gede gendoli stabil di RPM 2000 sekurangi lagi oke, sudah bisa merasakan sekarang rem pedal tengah, rem pelan rem dikit-dikit ya, lepas rem lagi pelan oke, lepas jadi masih bagus kalau rem itu dua kali pertama untuk mengurangi kecepatan yang kedua untuk menghentikan jadi jangan rem sekali langsung berhenti masih yang di belakang, kita kaget jadi kalau masih banter, rem pelan dulu kalau mobil sudah jalannya pelan lepas dulu, kalau mau berhenti rem lagi tipis-tipis sehingga berhentinya lebih halus nah, kaki kanan ini untuk dua pedal, pedal gas dan pedal rem sekarang coba ngegas rem gas lagi rem pelan oke, jadi perpindahan pedal gas dan pedal rem tetap sampai pelan-pelan oke, selanjutnya kaki kiri injak pedal kopling mentok full, natap lantai injak sampai mentok mengangkatnya pelan-pelan angkat pelan tahan setengah angkat lagi angkat lagi baru dilepas ulangi lagi kopling mentok full angkat pelan tahan setengah angkat lagi angkat lagi baru dilepas ulangi lagi kopling mentok full angkat pelan tahan minjek lagi full angkat lagi pelan tahan angkat lagi angkat lagi baru dilepas oke ya, kaki kiri khusus untuk pedal kopling tidak full buat ngerem walaupun bisa kopling dipakai kalau pas kita satu overkiki kopling injak sampai mentok dua mau berhenti kopling injak sampai mentok terus yang ketiga pada saat kita jalan merayap angkat injak mentok angkat injak mentok macet atau merayap jalan saja langkah kiri khusus pedal kopling tiga pedal semua mobil pertama untuk jenis manual selanjutnya yang ini tongkat giginya 1 sampai 5 untuk jalan maju R untuk jalan mundur posisi gigi 0 atau netral tongkat berada di tengah-tengah antara 3 dan 4 digeser ke kiri antara 1 dan 2 dilepas kembali antara 3 dan 4 digeser ke kanan antara 5 dan R dilepas kembali antara 3 dan 4 berarti titik netral tongkat berada di tengah-tengah antara 3 dan 4 bisa geser kiri lepas kembali netral geser kanan lepas kembali netral berarti kalau netral bisa geser kanan geser kiri kalau maunya stutter cek dulu posisi giginya netral apa enggak kalau sudah netral baru di stutter jadi di stutter mobil tidak loncat oke semua mobil manual sama terus yang ini tongkat giginya atau handrem atau handrem dipakai kalau pas kita parkir mobil ditinggal atau macet posisi berhenti ditanjang handrem terpasang lampu tanda seru atau P merah menyala dilepas pencet tombolnya tarik ke atas tekan ke bawah sampai lampunya padam kalau mau ditinggal tarik saja ke atas lampunya menyala sekarang coba langsung dipraktekkan pencet tarik ke atas tekan ke bawah kalau murid tinggal tarik saja ke atas oke selanjutnya sebelah kanan di pintu itu ada 4 buah saklar untuk atur bukan utupnya kaca atau power window kalau ditekan akan membuka kalau ditarik akan menutup saklar nomor 5 yang paling belakang itu central locknya kalau mas bagus bawa anak-anak kadang mainan takutnya tangannya keluar pas lagi simpangan bahaya lock saja dari situ sehingga di belakang tidak bisa muka lutut on lagi baru bisa oke selanjutnya di bawah jok nempel dengan karpet itu ada tuas gambar pompa ada tuas gambar pompa paling belakang kelihatan di bawah karpet di belakang pucok nah itu ada tuas kan gambar pompa itu tuas untuk buka tutup pengisian bahan bakar kalau kamu mau isi bahan bakar tarik aja klik nanti akan terbuka kamu gak usah turun tinggal buka kaca bilang operator berapa bayar nah nanti yang nutup operator ditekan kunci nah nanti tutupnya berada di kanan atau di kiri mas bagus lihat indikator full meter disitu ada gambar pompa gambar pompa selang dan segitiga menghadapnya ke kiri berarti tutup pengisiannya berada di sebelah kiri kalau menghadapnya kanan berarti tutup pengisiannya berada di kanan karena mobil ada yang isinya tutup di kanan ada yang isinya dari sebelah kiri ini gak usah bingung gak usah turun bisa dilihat dari indikatornya selanjutnya saklar listrik mirror itu itu untuk mengatur sepion kaca sepion kurang masuk kurang keluar kurang naik kurang turun terus yang gambar sepion itu listriknya dipencet itu untuk menutup dipencet lagi untuk membuka yaitu elektrik sepion atau listriknya selamat ya nah sekarang kita latihan langsung di jalan mas bagus gak usah takut gak usah relax saja ikuti notobas saya biar gak bingung nah sekarang kita mulai bismillahirrahmanirrahim handrem dilepas ya oke kita maju sedikit coba latihan merasakan pedal kopling deketin motor di depan kita kopling full hopper 1 tidak usah gas mainnya hanya kopling saja kaki kiri angkat sedikit angkat kaki kiri dikit sampai dundung kaki kiri injak lagi full remeh pelan oke remeh lepas operkan air oke oke keser kanan tarik belakang oke kopling angkat pelan kaki kiri angkat oke iya kopling full remeh remeh lepas angkat kaki kiri angkat kiri angkat lagi ya kopling full rem nah udah bisa merasakan ya oke sekarang kita per satu ya sekarang kita latihan langsung nyebrang di depan kita kan ada motor supaya kita bisa keluar langsung sebelum jalan putar setirnya dulu suatu kali putaran terus lagi ya cukup main kopling angkat kopling sedikit pelan-pelan kaki kiri angkat dikit kopling injak mentok full rem oke maju dikit lagi kopling angkat dikit lagi ya kopling full rem sekarang setir kembalikan kanan satu kali lagi posisi semula lagi ya rating pasang kiri dorong atas kurang kurang dorong ya oke kita ambil lepas kopling angkat dikit kalau depan sudah kosong kalau masih ramai tahan dulu posisi tahan dong kosong oke tahan oke remat dilepas ya kopling angkat pelan setelah ini angkat dikit kopling injak lagi full angkat lagi setelah ini kopling angkat dikit selang motor darah angkat yuk masuk sekarang lihat kirinya nah kiri kosong kita kanankan ambil lacur tengah kes nambah sedikit plus bagus ya setelah lurus kasih nambah lagi saya kopling injak full over 2 oke angkat kaki kiri pelan angkat berhitung matikan gas nambah pelan oke jadi kalau kita sudah masuk ke jalan raya mas bagus lirik sepion kanan garis marka masih kelihatan aman jadi kita jalan di dalam garis marka terus gas tambah pelan yuk masuk oke ya terus masuk kopling angkat lagi lepas sudah lancar main gas rasakan gas 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 tambah lagi gas lagi kopling full kopling top overkan 3 ya angkat kaki kiri pelan angkat lagi dan lurus masuk kopling angkat lepas sudah oke lurus nah luruskan ya sekarang sekarang coba gas kurangi rasakan gas nya ya nambah lagi pelan lurus masuk gas tambah lagi oke nanti lurusnya arah simpang 7 27 kejok gas tambah dikit gas tambah yuk tambah gas nya merah gas kurangi latihan berhenti di bang coba kopling injek mentok kalau udah pelan kopling injek full rem yang pelan pelan tipis tipis lepas dulu rem lagi pelan oke dimas bagus berhenti aman di belakang kendaraan kita masih bisa melihat ban kendaraan di depan kita jarak masih aman kalau aspalnya masih bisa dilihat jaraknya masih jauh koper satu kiri ke depan rem nya lepas coba sekarang maju sedikit main kopling saja deketin depan biar lebih ya deket ya pas hijau angkat lagi kasih nambah pelan lurus lurus kas tambah lagi tambah gas lagi lurus kopling full untuk gas lepas 2 oke angkat kaki kiri jangan jangan kasih dulu kasih loncat kopling angkat pelan baru gas nambah kopling angkat baru gas nambah gas tambah jadi pas ngopling injek gas dilepas nanti udah oper gigi kopling angkat pelan baru gas nambah kalau gas dulu mengung kopling langsung diangkat loncat oke kiri angkat lepas sudah oke riting pasang kiri depan belok ke kiri gas tambah lagi maju nambah gas sedikit oke gas lagi puter kiri yuk kiri lagi yuk kiri tahan tahan dulu terus gas tambah pelan oke terus terus masuk terus puter kanan ikutin garis markah kanan lagi puter lagi yuk cukup tahan sampai mobil melok sedir kembalikan tahan lurus sedir lurus oke masuk gas nambah dikit oke riting pasang kiri darung atas lihat spion kiri masih bagus terus kiri kosong puter kiri tahan gas kurangi oke ya puter kiri yuk kiri lagi tahan cukup gas nambah dikit tahan terus kan terus ya oke sekarang kopling injok full mentok gas nya lepas oper kan tiga ya angkat pelan sambil ngegas kopling angkat pelan kasih nambah oke ya oke jadi kalau gas udah berat udah ngeden tambah giginya kalau udah pelan turunkan giginya oke kuliah apa sekolah mas bagus ini udah lulus oh baru lulus ini baru mau kuliah enggak mau kerja mau kerja kopling injok full mentok oke hopperkan dua mas oke perempatan lurus ya angkat kopling pelan hopper satu angkat pelan lagi gas tambah lagi terus kopling full hopper dua angkat kaki kiri angkat lagi terus kopling full mentok set lepas yang lepas over tiga ya angkat kaki kiri lurus lurus kas kurang ya rasa kurang oke kas kurang ini kanan ini mas bagus tidak usah takut dari kanan kalau di kanan masih di dalam garis maka mas bagus lihat sepion kanan garis masih kelihatan berarti jarak masih aman jadi antara dua garis di kanan masih di dalam garis kamu masih di dalam garis aman kita kurangi membuat tipungan lurus disini langsung kotor kanan teker lagi langsung lagi langsung masuk dulu kita kurangi dulu nunggu mobil lurus baru luruskan sternya oke masuk kanan di depan melok ke kiri rating pasang kiri gas kurangi kopling nya full mentok oke rem pelan pelan nah lepas dulu remnya rem yang kedua lebih tipis tipis assalamualaikum sehat alhamdulillah oke di belakang gendiri angkat pelan buruk dpkc gas tambah lagi oke bergeri bergeri lagi tahan masuk oke terus ya masuk kopling full koper 2 angkat kaki kiri pelan jangan gas menek kopling angkat kopling dulu baru gas masuk jangan ngegas dulu angkat kopling lonceng oke masuk kopling full gas lepas opart 3 angkat angkat kaki kiri pelan masuk lurus gas tambah lagi oke ada orang mau nyebrang ada perempatan ada pertigaan kita klakson tetap kurangi kecepatan kadang ada yang nekat jelonongan adik kamu gak kaget nah perempatan lurus masih cukup tas tambah dikit masuk terus nah manuelo kiri rinding kiri ini kita kurangi nah ramai rem pelan dulu kopling hijak mentok full rem pelan pelan tipis tipis set koparkan satu kiri ke depan rem lepas maju sedikit angkat kaki kiri kopling hijak lagi angkat lagi gas nambah di kiri maju terus ya terus kopling kopling ya lalu angkat dikit kopling lagi full ya rem pelan kopling mentok tipis tipis ya ini posisinya kan anjak kalau remnya dilepas mobil nanti melorot jangan lepas rem dulu sekarang kopling angkat sedikit agak getara lus ditahan tahan kaki kiri angkat lagi angkat lagi sampai ketal darah melepas kopling nah tinggal lorot gas nambah yuk gas tambah kopling angkat tambah lagi tambah lagi tambah kopling full gas lepas over 2 angkat kaki kiri pelan angkat kasih nambah sedikit putri yuk ini lagi tahan oke tahan dulu terus masuk terus kopling full gas lepas over 3 tengah ke teman angkat kaki kiri pelan gas nambah terus masuk terus kanan kir terus masih pats kanan pats �만 kiri out kat kiri go udah paham ya tinggal lancar tetap tenang relax saja oke